Selanjutnya, coba nyalakan supply daya inverter. Coba lihat panel operasi. Di monitor panel operasi, frekuensi dan parameter ditampilkan dengan LED 4 digit. Mengenai parameter akan dijelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Dengan M-Dial yang ada di bawah monitor, kita dapat mengubah satuan nilai pengaturan frekuensi dan parameter dengan mudah. Tombol Run untuk perintah Start. Tombol Stop untuk menghentikan operasi dan reset alarm. Tombol Mode untuk mengalihkan tiap mode pengaturan. Tombol Set untuk melakukan penetapan tiap setting. Dan tombol PU eksternal untuk mengalihkan mode operasi. Selain ini dapat juga melihat tampilan satuan, tampilan mode operasi, tampilan kondisi operasi, tampilan pengaturan parameter, dan tampilan monitor. Pertama-tama akan saya jelaskan dari mode operasi. Di dalam mode operasi inverter, terdapat operasi PU yang melakukan operasi manual dengan panel operasi, operasi eksternal dengan sinyal eksternal, kombinasi operasi eksternal PU yang melakukan operasi dengan keduanya, dan operasi jaringan yang melakukan operasi dengan komunikasi RS485. Akan saya coba jalankan dengan contoh, operasi PU dengan operasi dari panel operasi. Tekan tombol PU eksternal untuk mengalihkan mode operasi. Setelah tampilan mode operasi menjadi PU, pengalihan ke mode operasi PU berarti selesai. Di bab selanjutnya, mari coba gerakan yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.